Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini mengalami perbedaan. Kepala Kanter Wilayah Kementerian Agama Jambi mengungkapkan, hal tersebut tidak perlu menjadi perdebatan dan untuk saling menghargai satu sama lain. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 ini mengalami perbedaan. Pemerintah menetapkan bulan 1 syawal pada hari ini, sementara umat Muhammadiyah sudah merayakan Lebaran Idul Fitri pada Jumat kemarin. Terkait hal tersebut, Kementerian Agama atau Kemenang Provinsi Jambi meminta tidak perlu mempermasalahkan perbedaan itu. Pasalnya di Indonesia sudah menjadi hal yang biasa pada perbedaan suku, budaya, dan agama. Kemenang Provinsi Jambi juga menjamin kerukunan umat beragama di Provinsi Jambi juga tetap aman tidak ada permasalahan yang terjadi. Perbedaan tersebut tidak ada yang salah karena pemerintah pusat juga meleburkan perbedaan tersebut. Kita di Indonesia sudah biasa menghadapi perbedaan itu dan kita sudah berpengalaman dengan itu. Dan selama ini kehidupan umat beragama di Provinsi Jambi ini tenang-tenang saja di tengah perbedaan. Itu tidak ada yang salah. Jadi pemerintah melalui Kementerian Agama sudah ditahukan kepada kita agar ini tidak dipermasalahkan. Semua itu harus kita hargai. Dan hargaan terhadap semua perbedaan itu, saya kira itulah salah satu jiri asfk dan idul fitri dalam hidup beragama di Provinsi Jambi ini. Perbedaan dalam perayaan lebaran idul fitri ini sudah terjadi kesekian kalinya. Terakhir, perbedaan perayaan idul fitri terjadi pada tahun 2011 silam.